Kalau ulama itu wasak dasar yang wajib gak bisa tidur itu mulai Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi rasul Itu berdoanya Harus ada alihim Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak Sehingga hubungannya ulama dengan umat itu bahkan hanya hubungan ngajar Dan itu saya praktek Dan saya di Boconoboro abis ngajar ya pulang Di sini abis ngajar pulang Garang saya ini matamu Kesekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat Setengah dukun Semarang itu gak ada jembar resgini Dibuka toko yang bengpeng laris Pahamnya yang duduk-duduk yang bengpeng bayu Rakyat Hatik bin Nabi Balta itu tidak orang korek Dia tidak bangsawan korek juga tidak bermarga nafok korek Dia Islam sama Rasulullah Ikut hijrah ke Medina Kalau sekarang ini bukan tim Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatian jadi Nabi teluat tahun Latihan Nabi ini Mekah Gak sukses mergong Mekah Dua cok Kenapa? Dua cok Sehingga kapil ulama sepakat Umur nubuai Nabi patang puluh tahun Latihan dawah tenggene Mekah Ini tuh rolas Tiga orang bilang teluat tahun Setelah itu hijrah ke Medina Sebetulnya hijrah ke Medina itu hijrah yang ketiga Karena dulu Nabi pernah latihan Tapi hijrah paling sukses di Medina Sehingga semua penanggalan sejarah Semoga Nabi hijrah ke Medina Semoga anak rupin di Trangga Malah paham Malah ruwak Semoga berkomendasi Nah ketika di Medina itu Di beberapa peristiwa perang Termasuk daerah perang Tadi yang perlu sambil mencapai Saya ini seorang Gusanae kiai Bukuni kiai Paling respet Masyarakat Ingat ini kekasus Ingat ini Bensaman tahu Cara roswa menyelesaikan Hatip bin Abi Bata'ah Karena tragedi hijrah itu Sebuah tragedi Tentu orang itu Tidak sempat mengampankan Herta-herta Padahal rata-rata Orang yang hijrah itu Yang meninggalkan herta Dan doang Salih bujirnya Rung Islam Anak Rung Islam Ditinggal Jurnyane Caru mahrum Di kunci Aset-aset Rung di pasrah Nopo Buka cepat-cepat Nopo Hidro Karena keadaannya Emergensi Tentu cepat-cepat Nenggap Termasuk Bawa-bawa nom Barang Ditinggal Karena Orang yang Harap Rangk Ditinggal Nanti Nanti Menjadi Ilmiah Masuk Babonan Babonan Nom Ditinggal Bener Bener Sampai 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 Akhirnya Sahabat Ngejirin Medina Tampak Bujuk Makanya Kata Sampai Sahabat Antara Bujuk Ini Papa Itu Kau Sampai Ngele 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 Sampai 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 Bujuk Pertama Sahabat Ngejirin Adalah Bujuk Bujuk Bukat Sahabat Ngele Itu Semua Ahli Tarih Sepakat Karena Bujuk Bujuk Yang Belum Islam Masih Ditinggal Di Mekah Nah Karena Sina Umar Itu Bermarga Kores Orang Kores Abu Bakar Juga Orang Kores Bermarga Kores Rata-rata Mau Hijirin Atau Punya Pertalian Darah Dengan Orang Ngele Sehingga Ketika Mereka Merasa Nyaman Di Medina Ya Sajah Ini Ada Nakal Ada Sok Suci Sok Suci Ngegini Mereka Sudah Dibuji Bahwa Karena Hijrah Itu Meninggalkan Keluarga Dan Tapi Sebetulnya Bukan Ninggal Ngele Ya Diam Diam Misalnya Ruben Di Rumah Tipe Ngek Rumah Sehingga Mereka Ada Ketakutan Kehilangan Herta Termasuk Bok Nom Bok Bok Ngek Bok Ngek Bok Ngek Termasuk Kata Kunci Termasuk Kata Kunci Suatu Saat Rasul Itu Karena Sudah Perang Badar Mendekati Fat Humeqa Kitar Tahun 67 Karena Fat Humeqa Rata-rata Ulama Membuat Penanggalan Tahun 88 Seria Setelah Itu Kan Rasul Tiga Dua Tahun Lagi Wafat Setelah Itu Nabi Haji Wadah Dan Haji Terakhir Nasi Khatib Ini Karena Tau Rasul Suatu Saat Kembali Kemekah Dengan Kekuatan Penuh Dan Menang Perlu Dicarakan Khatib Tau Kekuatan Penuh Sekarang Orang Yang Sukses Punya Pasukan Yang Terampil Selamanya Punya Orang Loyal 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 Yang Hibat Menang Perang Badar Menang Kirim Surat Ngirim Satu Perempuan Jadi Mulai Disini Kekuatan Orang Yurigai Kirim Surat 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 Suatu Saat Mekah Dikuasai Rasulullah Mitra Mitra Kuseng Yelamat Aset Kandang Benso Ben Serangan Rasulullah Frontal Ketika 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 Sudah Ketika Ketika Onibaba Ketika 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 Perang Ketika Imah Tat Ketika Samamte Tidak Wara Namun Bakun Tidak Hari Tidak Ketika Perang Hamad Sudah Lalu ması Sambil MamIG Merah Makanya lalu bedik-bedik kalau jenwalnya tak ada yang bedik-bedik, nanti ini kadang-kadang amat orang bagiannya diampung. Lu orang bagian buah ampung, lu orang mesti bagian, aku bagian. Atau ini yang pernah ngelusin lho. 25, apa yang tau nama? Hasil si Khatib bin Nabi Balsahan ini. Apa itu, kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mujizatnya. Karena Rasulullah itu seorang Nabi, beliau Mugasabah, kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang kusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Nabi Balsahan. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Mutati Dina Ali, Ali, dikho, 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 dkho. Ini perbatasan Mekah Medina. Itu orang orang yang putusannya Khatib bin Nabi Balsahan. Itu bawa surat yang mau membocorkan kependuduk Mekah. Bahwa kita mau ke Mekah. Wah hasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar. Wah hasil ternyata surat itu ada semacam persianatan, ternyata Khatib bin Nabi Balsahan, Sohabat Soleh yang pernah ikut perang bedar, ternyata kianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Ketika sudah begitu, Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu kianat informasi rahasia ini, kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Ya Rasulullah, yang sohabat muhajirin itu rata-ratakan orang Quresh. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi, karena mereka bagian dari orang Quresh. Kalau saya ini tidak orang Quresh. Jika saya harus punya mitra orang-orang Quresh, untuk melindungi harta-harta saya. Karena tadi kalau ada teori perang, tentu wartanya nanti jadi wani. Umar karena melihat Khatib ini kianat dari Umar. Yaitu Umar yang mantan-mantan primat. Ya Rasulullah Khatib sudah munafek. Bunuh saja. Kalau engkau mengizirkan Khatib mau saya apa? Bunuh. Ini yang perlu saya mencatat, ngaji di sini penting itu udah benak. Jadi Khatib Nabi. Marko itu adalah roh pengirahan. Aku sih roh pengirahan. Boleh sehingga pengirahan di sini, biasa merengkul berang badan, jadi ini disapu. Malah pengirahan di sini ya pengirahan yang ada orang yang mau mereka bukerni, yang mau mereka bukerni. Sebelum itu disapu. Dibkul berang badan. Semua kan beri harta itu. Ternyata. Karenawierah mereka mau berang badan. Jadi seperti ini merengkul berang badan. Yang mau mereka bukerni. Yang mau mereka bukerni. Kok mereka bukerni. Ini mereka bukerni. Bersirah. Karena juga ada adil kan pengirahan. Misalnya yang mati diagamab mati saya. jadi siapa saja yang perang badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah itu maklumat itu tetap disebut selainnya yang menjadi catatan sejarah itu begini di dalam kumegani wau kembali kebunam wau yang sok susi kan Tizina Umar bergabung baca katip karena dianggap membesarkan nampok infer sama yang tak cerita nih posodala yang dilakukan torekoh torekoh sing tukang poso setahun ini kita bisa tahu nih kurang suwi tolong tahu setahu suwi mana namanya posodala itu udah ada sanat sampai Rasulullah secara ilmu ada ada sanatnya bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siamal iman somal abad enggak boleh uang poso nurut ini tahu jadi dulu larangan betul poso setahun jadi poso setahun Rian dilarang poso kemudian ramadhan sampai kadang ada umat di sana kemis ada umat di asyura kemis itu nah ini sekadum jadi dia iya berapa poso nurut? durunya apa itu? Arupa Arupa ya? Arupa aku rasa posong jadi rambut ya Pak saya khawatir kaken gak jarak pulang itu pulang itu apa cerita poso sunat itu sama kocok pulang ini kita nyata kalau itu kocok jenis supran jadi ya latihannya itu dia itu pas Idul Fitri mana sama Ramadan sumat bau sitan minis kawal upakaan sama sumat darah apa? mau melihat kok ada kumpulan saya capok bought 4 milay 2 pulang itu apa? ya dalam hari kali ke 2, ke 3 kalian pulang itu beneran udah pulang itu namun itu aku pun kalau ditulis buat untuk saya ini ити lebih verschil pulang ini jenis saya melihatku dia mau pulang ini ini sudah selesai mencoba kalau kita ngomong padilep uang misalnya kalau ngirisan ngalamin musdoba nyabari melarat kalau beruhin misalnya kalau cerita padila tusok di alal pakli tetep kalau beruhin kalau udah direputasi pekik temen-temen menikahnya yang perlu dicasat Umar ini balik ketika sulhul hudebiya dan ada masalah besar perjanjian ini masalah tarik makanya saya ulang-ulang ketika sulhul hudebiya antara rosuat dan kafir pura itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam dan itu saat itu orang-orang kafir mat kamu boleh toak tapi tahun depan kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk islam kalau sampai ada masa islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi tapi orang islam yang menjadi kafir rata belak nomad mancana salutweka umar marah-marah ya Rasulullah bagaimana mungkin perjadian ini anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam ini perbatasan hudebiya ini rumahnya dengan kuatat Umar di perang mawon dibangkan ini dikaren nabi orang marah aku rene niat umrah pada Nabi niatnya apa omrah aku rene niat umrah perang karut ini orang berwarna perang merah yang lucu mereka tidak tahu disangsikan sampai belum belum pernah sehidina Umar bantang kancing Nabi dan menyaksikan kenabiannya kancing Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaibya Nabi Nabi ya dua seneng walaupun ketika mendekati Hudaibya itu Nabi kita senyum-senyum seneng ya Nabi ya aneh seneng kita senyum seneng kenapa engkau kelihatan sumri nggak seneng barusan tadi malam laku pun jilat alai ya laylah suraton ahabdu ilaiya yang himmatul adik samsung aku bantu surat yang informasinya itu sangat menyenangkan untuk gue seneng dibanggungnya saya sini berlebihan termasuk surat ikhulat puluh unal masjid al-haromah Insya Allah aminia namu al-liki nanoh berusaha kumumukut siring gengku surat mata orang Islam dijamin masuk masjid al-harom Aminina dengan keadaan sentuh Ternyata Umar di kesempatan Ayat Amin Kok malah kejadian Ya tapi Mau Uarumat Tengok Tengok Nggak terima dengan abu bakar Abubakar pasti Abarokrat ini Bodohnya Selamat di bawah maksudnya ini cerita ya kan kerti sohabet itu mansa menurut api anggota ada problem-problem sosial atas kulut nalmas detail aroma enggak patut kali ini enak 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 ketika informasi itu di luar dugaan dia akan naftirkan kalau aminina ya sekarang ya kenapa ternyata nggak jadi sekarang jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali alastar Rasulullah tapi engkau tetap Rasulullah jangan masih Rasulullah maksudnya maksudnya biarkannya nginformasikan jasmen baik kali ini melacak berarti alastar jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah umar lo saking dari Nabi enggak emosi iya tetap Rasulullah semua informasi dari engkau mesti bener iya mesti bener tapi kenapa sudah jadi masuk Mekas sekarang ya mereka tahu ini karena Nabi jaga mereka jaminan walhasil Nabi menerima konsep seluruh Husebiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Medina tanpa terjadi Umar sampai 2 tahun kemudian baru terjadi Nabi nah itu saya Dina Umar akhirnya nyari apa pasal balai luar Nabi ini itu boleh menguat bantan Nabi ini 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 hadapan tapi ini 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 itu uzman itu ini iya ini itu ini 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 aku ceritanya sehingga umarlah awal umar yang mensyariatkan potong apa juga gara-gara mangel juga gara-gara bernom waedek nih bantah kajik nabi modoni kabang kecidak-cidak menekankan toang kelihatan 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 kamu tahu aku kenal nah ini balik dengan khatib di nabi balta khatib ini pula juga di bernom di keluarga paham ya ya mulani puluhan ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak ya ini memang kesulitan misalnya saya ini hafal koran saya ngapalkan hadir sampai sekarang saya masih belajar masih berburu kita masih berburu kita dan saya menikmati belajar agama nikmati mulan tapi kan enggak semua orang islam yang punya nasib kayak saya yang punya nikmat kayak saya jika tidak bisa mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja kadang dari keluarga yang logikanya harus pn-s dari keluarga muslim yang baik tapi logika wangku dunasi bejelas duitoko duit pekerjaan dan sebagainya ini harus kita maklumi harus kita nopo maklumi kalau enggak nanti sama jura-jura seperti ini Rasulullah ketika Umar enggak menerima kesalahannya khatib di nabi baltasi agak munafek mergong bacaan lah infar tapi ketika khatib menjelaskan ke Rasulullah gini ya Rasulullah orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina karena mereka sadar keluarga dan hertanya diurus kerabat-kerabat mereka saya enggak punya apa-apa saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku ah tapi apa kata Rasulullah ternyata Rasulullah ya kamu ada kebahagiaan dari Allah bahwa ta'ala inakku ketuknya kok umum bener no alatanku tiga manisnya saya ini anaknya kiai bapak saya kiai bahasanya kiai umpoh mahu songkong ngalim nganti tua nganti mati pekerjaan pokoknya ngerep mulang istiqomah abadasa itu bisa lebih beristasi semena jantok kerep lunak kuru nobek kukar kukur ngep beristasi karena ukuran kesejaan ngerep mulang istiqomah banyak misalnya keluarga yang matre atau BNS atau apa kan enggak mungkin mengenuhi keprestasi kurut orang jelas nah tentu santri-santri sholah yang dari keluarga ini jangan salah karena orientasinya bis karena ya itu tadi kontennya beda usaha biasa dibuat sama busku sampai maki-makian ini cerita-cerita ilmiah saja ambil dengan Sinau tenangan perkara ini dihormati dicucik untuk pondok eh jelas mulang jelas narukin bersihau kenalan yang ngerti Rade Ponto ngomong kita pautok-potok tako ane bujunik udah di duit Tauras hahaha lenda kan kontennya beda sekali tentu dari keluarga yang punya kesadaran keluarga saya kan jangan tako nggak enak Sinau untuk opo kan nggak baca ada pernah tanda gitu itu bahasa juga ada pernah tanda gitu malah narang-ngalim tak kontenlah para gil sirang-ngalim nah ini kan ya kasusnya khatib kayak gitu makanya ini ya kenapa ini saya ajarkan disini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan di generalisir jangan disama kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda dan berbeda saya di data saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan saya 5 tahun itu pidato sekali jarang sekali saya mau pidato biasanya berlima tahun sekali empat tahun sekali wongkong kekumpul dengan kalau pengen kalau pidato setengah jam kalau tidak pidato kayak sing pelemah kan pokoknya jenis itu saya jantan tindakan pengajian saya yang turut saya yang tengah jam itu saya orang Islam itu gampang itu saya ceritanya wali yang turut turut ini suara berarti ini isyak ada cerita lu ada wali taruhin aku posok seorang ini aku tak ngerti seorang yang ditolak ini kalau misalnya apa dia karena merasa suci karena amalnya dia2 boleh saingkan wali ya Allah apa ada wali yang setingkat ternyata apa yang ditolak wali dimitir sudah menurut yang berbeda tidak terima jadi saya wali ditolak lupa ini ceritanya ini ya Allah gimana mungkin orang yang turut turut ngorang-ngorang perempuan ini penda sulat perlindungan dirajatnya sampai kalian ku puluh ya karena paham itu takok kok gampang itu takok ini wali sini kamu turat turun takok eh kok kok sederhajat sampai aku perkara ini aku ngakui bagar ini apa-apa bingung terhasil kok kok turat turun sederhajat sampai aku aku, ini wali sini sederhajat nah iya oke, kalau rewangi itu 7 amus disitu ciri utama agama itu satu, ini aku takwa dan ciri utama takwa itu satu, tinggal masih masih ya dan tidur tuh paling efektif tinggal nombor masih ya gue sakwe posol lager di pasar itu tetap beker-beker gue posol lager mau kamu laku, tetap merawat itu orang rojo, orang perawan, orang macem tetap bersih aku, aku di kamar, terus aku mau eh, itu aku baru kali sepapak ini tapi disini gue sakwe tanem, kalau ngomong-ngomong aku, tetap bersih aku ngomong aku di kamar itu orang itu ciri utama takwa itu tinggal masih ya, dan turun paling efektif sagar wali, waduh, pintu-pintu penang di pekerja tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih gak berisiko sama masih ya yaudah ini cerita, ciri utama takwa itu tinggal masih ya, dan tidur paling efektif tinggal nombor masih ya meriah ke wali yang tukang ibadah iya aku, yang mau kamu laku aku, yang ngempat ngempat dia rasanya ngempat, dia ngempat kabung di kamar paham gak? ini satu perbandingan selama ini kita kan misalnya lebih senang pengajian saya ada pengajian, kalau ada pengajian, kalau ada pengajian, kalau ada pengajian juga nggak terkuk ya padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang rumah anak itu ibadah, rumah ibu ibadah lalu anak-anak di pengajian malah saya ngelakonik saran namiku ngurumat anak-anak yang buat ini ngomak paham makanya kiai-kiai tinggal ke luar Tandani kita ini tidak faham karena kita senang pengajian kita jadi ngobalik terus bilang ada pengajian bareng-barek orang tepuk padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurumat ibu itu ngurumat anak itu wabek kalau ngomong kiraan tepuk malah saya ngelakoniku kalau saya ingin ngomong ngurumat anak lu ini saya kiai saya ngomong gitu biasa di depan umum bagaimana mungkin ngomong temen ngatik katek noelmu mana buat kritik paham kalau saya tidak dengaran ini biasa cerita saya ini senteng sawah saya senteng di pengajian saya ini sawah boleh nampak ini itu saran yang kiai saran yang islam ini ini senteng omah ke mata anaknya saya itu saran yang kiai saran yang islam mungkin punya resiko sejarah nafsu yang datang tidak banyak tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaik kebaik memang butuh kinekat kayak saya yang enggak butuh populer tapi harus ada olah yang nekat kayak saya supaya kebenaran tuh terja terja makanya di iqya itu ada kitab padilatul ada bab padilatul itu dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani suatu saat rasuwa itu ngaji dengan para sahabat itu rasuwan gue ternyata mau kiai gue ternyata mau balik rasuwan yang dua islam itu rasuwan mau balik rasuwan kiai nah nanti ngaji nah mesti yang ngerti yang ngerti ayah disanti sing kota-kota lah mustafa mustafa wah santis sing kota-kota ini kan mesti ekstrim kalau canom awa kekar gue pacul tenang ya rasuwan ngaji diliwati ya dengar ya api ini kebun kurma tenang yang liwat dengar rasuwan tenang jadi pemuda-pemuda nanti yang melek ngaji kan ya rasuwan canomnya kurang aja senom kuat awa ejek agak geleng kamu jangan bilang demikian dia itu kerja untuk anak istrinya dan itu ya ajaran saya malah dia itu gak koni ajaran gue itu nabi saya tak bayangin jadi nabi Muhammad nabi benar gak mau balik jadi dia gak mau balik gak kiai dia aja naksunya sama sekali memang buta hati gede ngomong buta hati gede tapi ini cerita kita ini gak usah membabukan satu kebenaran satu dua mungkin nabi ikus ngalim takdip api rapati rapati ngalim tapi amin tidak itu mas fahad gemecit urusan bangunan aku malah rapat aku malah repot rapati ngasih malah melengkar kebemanan ini kan urusan pembagian aku itu makanya tibinya umar disalahkan oleh rasulullah kamu jangan begitu ternyata khatib bin nabi balta'ah punya pertinggaman tertentu umar yang sok suci tadi ternyata pertimbangannya bantah nabi demi bak kemenjakannya terus dalai terputur sampai umar yang persisnya dalai terputur sampai cintin umar bahwa kemudian ada hadis umum tentang umar ini alaikum bisun nabi wa subnatil kolam air rosidin alma diin abdu alih abin nawas jadi sebenarnya kalau persisnya poso setahun itu hanya sampai umar karena rasulullah melarang poso nongo tapi karena umar punya pikiran tertentu untuk mengkabaroi dosanya itu sah adanya ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasrak terus idul fitri tanggal 1 ya itu kan itu pakem sebagian ulama nambai ayam musyak ayam tanggal bintan antara 30 tapi itu sebagian ulama sebagian dia tenang jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yang musyak berarti tanggal bintan 30 atau 20 sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 romah lalu lama mengharam aku setuju setuju malekat jelas kita ini kan tau palak sekali satu romah itu kan harus puasa atas sama romah kalau orang yang biasa adalah tidak pernah cedah dan itu terjadi sak misalnya orang kilap romah senen apa orang mati nopo hilang tentu aturan peke kan etmah etmah misalnya lugu selesainya 30 saat 30 hari ketika etmah selesaikan dia mau tidak mau harus bagian dari romah tapi etmah juga ada masalah sekarang peke modern etmah ada masalah masalah misalnya saya meyakini sak saya misalnya asap coba bagi orang yang awal nanggali sak senen etmah melakan mundur paham makanya dipeke modern sekarang istilah romantan di toleransi sampai 4 etmah tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari sabar dida dida paham selama ini kalau gijik jatuh kan hanya cerita lho nab jingung lho gampang pokoknya pak milu datang salah sinayoman tapi salah sinayoman yang awal sabar ini besok paham ya mungkin paham masak paham salah sinayoman sabar jingung cito misalnya mushoffa ngitung akad tingrugin ngitung senen tetep ikmalillah mundur kan nah orang yang biasa agak posok kayak aku gak bingung sama malaikat karena jelas caketan bahag rapoto bahag posok karena yang biasa posok dalam malaikat bikin caket bagian dalam ramadon kan jadi kaketan ibadah diperitungan saking malaikat monggong ini bingung no malanya rata-rata ulama juhurul ulama mau karam kan ya mus sak dibat aku cotok mau posok saya cotok omr kok itu rata posok ini maksud rata rata nopo foto lho karena memang membingungkan nah sebagian ulama mengatanya cerita ilmiah ini masih cerita sohabat termasuk zaman sohabat kadeh dibunuh abad kadeh sohabat sohabat hati-hati sohabat rata halim berdik kadeh sekolah kadeh halim tapi diperhitungan woy seneng haram haram foto seneng mereka woy rapoto untuk ganjaran mereka ciri utama haram nak ninggal kan ibadah jadi woy seorang kenyak kekuas woy posok posok yang musad bu haram ngel lak woy woy pot untuk dosok woy pot untuk dosok aku rapoto untuk ganjaran ninggal barang ha menangan kalau seneng kalau lama dari musad foto haram jadi seneng apani foto dosok nombok ibadah dosok tinggal gajaran nombok karena aku seneng berulama di daerah ini nah terus ulama ulama sohabat soleh soleh katil nombok di rumah debat sebagian sohabat daerah yao musad tetap pasani woy biway yao musad itu potensi bagian dari rom rom bagian sohabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian rom adon saya berikan ke rom adon daripada faktanya yao musad sebetulnya telah rom adon dan saya tidak puas puas paham 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 kenapa yang keliru menek kalau yang biasa gak foto aku terus foto pengiran tapi tapi rutinitas orang kan melebi rutini potensinya salah lagi mulai lama ini nyiata tidak lukun hilang nong tinggal nong 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 resiko nong resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari nong 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 dua pendapat ekstrim yang ketiga itu nakalan kok bisa tapi sini nakalan untuk pendapat lorong paham ya agak tunggal itu tengah-tengah berkara melok debat nah itu salah ulama yang ketiga diri khususus bagi mereka yang dua adat poso ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan ya umur sak maka tidak jadi haram tapi sebenarnya masalah tidak selesai kalau kamu tidak jadi sekarang itu mewakili rumah itu mewakili adalah itu tetap ngajak malikah TR tetap ngajak malikah nombok TR paham ya dan itu dulu zaman sohabet sudah diperdebat perdebat jadi khatib bin abib balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan soha soha sehingga harus dimaklumi sama seperti saya sekarang rata itu kalau kita tidak punya pondok salap yang spesialis mengalami mengalami tahkik ya yang mengalami tahkik saya tidak mencari pulung saya mengalami tahkik saya tidak tidak saya tidak saya tidak semua santri yang mengalami tahkik karena dari keluarga yang tanya hijab hijab dan sebagian santri saya mengalami tahkik kalau hijab saya tidak tetap halim tahkik tempat tempat demulon kita enak salam yang ngalor se ya sudah ada ukuran-ukuran ternyata rasulullah diambak cara pandang begitu khatik bin abib bata dimaklumi karena setiap orang pasti punya kudrat punya insting punya fitrah untuk melindungi harta dan kekuat sehingga ketika khatik bin abib bata dianggap mengkhianati rasulullah dimaklumi oleh rosul rasul omar yang sok suci begitu dalam kontek khatik dalam kontek khatik ternyata beliau juga punya ketalan dalam sulhu putih ternyata diknera kangen kakbah kangen boon 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 silatur rop bagian yang ngendari orang juta di omah itu rahasia umum pengen beri so niat siat rop boon kater ini tapi ngendari jata beliau sekarang ruj tiba itu itu marit karan bebas dilatur ini terbelit masalah Korupsi ngomong-ngomong udah ngomong tajam nak menawa bebas kau korupsi moh kakbah sih tapi kakbah sih elok 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 nak menawih sohnya apa hati terus bebas enggak nama terus jiran nama kakbah ya kakau hadir enggak dibuang ya itu bukan lu sudah gitu kayak kakak susah cek sira Umar kong tadi Umar orang soleh tenang nanti kakak hari posa setahun apa ngomong gelom paham itu kenapa saya milih kitab kalau kita-kita tak tahu kayak Hikam kayak itu sekarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak ngalami kasus sosial yang nyata beda dengan Rasulullah beliau seorang sufi seorang ahli ilmu hakikat tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda dan dia harus dihadapi untuk mengering betul beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer informasi memang enggak boleh bococ sehingga beliau serius sekali ngutus sohabat untuk menangkap putusannya khatib dengan bibel dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh karena membocorkan informasi itu secara teori militer tapi Rosulullah kan enggak hanya militer tahu teori militer beliau juga seorang nabi yang pemaaf jika atas nama nabinya beliau harus memaaf berarti beliau sudah melakukan dua hal atas nama bahwa teori militer harus mengamankan informasi gak boleh beliau jika Rosulullah ngutusin dan alih untuk mengamankan surat dengan rahasi rahasia tapi atas nama nanti beliau harus memaafkan pengapun kesalahan itu enggak kesalahan fatal betul kan enggak gampang betul-betul sama tadi kiai di satu sisi pelaturan morda harus ditegakkan bocah nyolong ngutusiboyong bocah pacaran pengenemen kutusiboyong nah tapi misalnya kita coi pengeran saya ini pun tak ada senung kiai tindadani wongerang bumbudadani malabuk bohong memang itu menjadi perdebatan para kiai sampai sekarang semua kiai 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 salat yang saya temui itu punya nurani mesti paradigmnya di situ lelegois kusboda ada pelaturan yura mungkin tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim itu yurah kate kia saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu saya pernah aku ketua pengurus itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong ketika diboyong ketemu ibunya kebetulan bapaknya tuh di sawah wajah gudu tetap bodoh maling karena aku buat kalian Bapak ngelompok doang ngertes anak klon tukang nyolong jadi ngelompok doang binmari jodoh beli maling-jodoh gudu kan nggak mungkin bodoh tanpa pelaturan waktu hari nggak apa-apa tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu kemudian kapan kita terbiak kapan kita memperbaiki ini panu-kapan apada kuri-kulung saya nanti bayar bar sekolah kuri-kulung jengan aturannya lebih jelas jadi kriminal taurah kriminal di laporan politik biasa mode-mode ya sudah beri naro suatu yang ngalami kayak begitu termasuk ini cerita seterusnya nih yang enggak masuk di fotokopi Kepi Kulau Terangat suatu saat ada orang pencuri nih Kulau Terangat di elemen 173 yang enggak ada di jaringan tapi tulis aja 173 Hayatuh Sohabat Jus dua-dua nih suatu ketika itu ada orang mencuri ini ruang-ruang ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi seperempat-syarat itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri Rasulullah sebagai imam memutuskan tegakkan hat ya tegakkan Allah tapi ketika ekskutor corosaniki agujuni mau memotong tangan Rasulullah itu berpaling berpaling pakaan Nabi wajihi asabun Nabi itu susah sekali susah terus buang muka terus bahkan sebagai riwayat yang meriki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu sangking tersinggungnya Nabi kelihatan tersinggung ketika para ekskutor mau memutus tangan Nabi kelihatan tersinggung marah memut-marah sehingga suara-suara yang disitu ya Rasulullah kau itu Nabi dan ini ihsat juga sesuai perintah koran dan kau juga menyuruh had tapi kenapa kau kelihatan tersinggung kelihatan susah terus jawabin Nabi ini jawabin Nabi ini pakai pahlawan dan pakai pahlawan api wa umati tuktau bina adurikum lo aku rasu sakit ya kikus antriku matku tangannya diketok dengar ke orang reganya aku akhirnya sahabat-sahabat ya gampang ya Rasulullah ya Rasulullah ya dengan sepura-sahabat diketok terus jawabin Nabi apa raka tutonu suen ikulawat oke raka tutonu suen Allah ziyakfu anil kudut walakin ta'aful kudut bina kum luna sebuah kriminal sudah dilaku kangen harus dihukum kudu dihukum namu tersorasi namu tersorasi supura raka tutonu itu imam yang jelek satu hukuman kok dibatalkan tapi apa turunan rasu gak aku sebagai imam tetep diketok walakin ta'afu bina kum isora diketok tapi hukum dasar ketok itu dihilangisi akhirnya wong sing rumong tersorasi tolong ya ya Rasulullah yang kemalikan kan kurang sudah saya maafkan itu dibatalkan gua coba iya isyakimu Dedi Nabi meriang tenang nah paling enggak kalau kayak saya kan tetep roh di kafe maksudnya saya ceritanya Dedi Nabi itu berat tenang Dedi Nabi memutuskan konekto tapi ketika itu tolong konekto Nabi kelihatan tersinggung itu imam yang buruk sekali karena ada hal jenis terbukti salah korana hukum-hukum tapi hukuman itu sobat batal lo walakin ta'afu bina kum jatau jendela nyebut sehingga teori hadit ini pula yang mengilami hukum-hukum pekeh seluruh dunia yang kisos wong mateniruhin misalnya kudu jipateni tapi nak keluargane ruhe nyepuro hukum kisos da'ajah masalah maling ya gitu kisos juga kecuali Zino penyelingkuh ibu ternyewa terus iklanan ngeri tuh ngejian jadi orang-orang kukumnya kukumnya ikan seharam kalau aku mau diri nantara walaikur rana-rana kebaran yang melalui pulau ini ngalih-melai dikala bikoncokolo gus kalau nangalih ngalih jenengan gus tapi nabi yunan hukum tetepin berkulo jadi sauri berapa ngaji bikulo tapi nah urusan gyanan hukum menanggik nih manceng rangalih menutupi agaknya hahaha ini nanti tonton gus gus nanti berdiri, nanti itu nangalih ngalih ngakoni kalah, nanti itu jawab niki gusoh nopo singkoko yura seneng, setan yura seneng hahaha umumnya dosa itu kan cetan cendeng itu cetan cendeng apa jadi nyelingkuhi buculnya cetan itu apa yura cendeng cetan yura aku lho terake aja dan tidak yang dosa itu dosa itu apa yura cendeng cetan oh buta itu itu nyelingkuhi itu Allah yura seneng setan yura cendeng Allah yura cendeng minuman kerasnya jubi wangnya mati itu tekan cetan minuman cetan jubi cetannya gak terima Allah yura seneng karena minuman cetan cetannya yura seneng mulanya hukubannya mati Allah yura seneng kalau masyarakat tetang seneng biarnya tetang nulung itu yura nulung mereka mangkau minumannya bintang apa yang itu tekan saya seorang alam untuk membangun ini tidak ngecan iku senyaran укur serau 29 30 30 30 30 menurut ini siر kamu ada yang keluarga bareng nabi-berempuan maka saya sorokan soalnya biasa-biasawanya kamu kena kawar pulau tante saya sudah mencari nah soalnya temen keluarganya awar nabi meriang maka saya masukan aku tidak giluk terus gak enak jadi suarganya biasa-biasawanya kamu nak kangen nabi soan itu cara ini soalnya itu temen-temen kira-kira kacar tapi ini ini rasional ngomong-ngomong kitabnya blober tapi ngomong-ngomong ya muka-muka rizki ini ini memang kenapa ini saya dari rumah tani hati bawa kitab ini dipotokasi memang kita-kita sebagai topo agama mengrepot tapi fakta-fakta sosial dan macam tapi apapun itu si kapila menelagani Rasulullah salam dengan mengkaji kitab-kitab kayaknya sama anda harus dimanam sudah ini kita sekarang oleh ulama hadiswabat itu terkenal saya di meka umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hayatuswabat cari seseh yang sedang ngajar hayatuswabat jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar bukori dengan hadiswabat ya saya emang niatnya ngomong-ngomiritan yurah kuat jadi ngomrah-ngomrah lagi enggak bisa nahi cukup lah karena pikiran saya sederhana saya ini ulama merasa penuntuh gula-gula-gula sebuah ulama yang pernah kitab ikhraq bismiroq nabi adam pertama nabi adam pertama nabi adam pertama semuanya itu dimulai dari unsur ilmi nabi adam nabi adam bukori itu kan standar dunia orang wabi juga mah jadi kalau saat jam 2 itu belajar bukori sampai sebut ianya gitu kan sepi ya karena belajar orang alem itu wakil gak boleh rujuk gak boleh emak no seorang sih belajar mustofa ya boleh kamu mucit gak kena kamu terjemah ya repot repot malah kabah yang bingung jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai gitu ianya santri-santri sarang yang disana ikut ngaji meskipun sudah mau ada di Mekah ya terus kalau ngaji lagi sama jalan emang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi bukori sehingga saya pagi multazam itu hanya berdoa ya Allah saya ingin mewarisi rasul engkau yang engkau ditahkan robbana wa bu'atihim rasululam minhum yatwa alaihim ayat 3 wa yu'allimu humul kitab wal hikmata wa yu'zaki bahwa rasul Muhammad itu disifati quran itu itu hanya tentang ngajarnya seorang rasul itu apa rasul adalah orang yang mengajarkan kitab quran wa yu'zaki hi wa yu'allimu humul kitab wal hikmata wa yu'zaki jika seorang ulama kalau warasatul ambiyyaji utamanya itu hanya ngajar bahwa kemudian wajib haji jadi maaf lalu kita tidur wajib menyebabkan ketika itu kita tidur kemampuan gua merasa kemampuan ketika orang injil kalau ulama itu yasuh alihim ayatnya harus ada alihim setelah dia alim koran harus dibacakan ke orang banyak kayak saya ini dibacakan ke orang banyak yasuh alihim sehingga hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar dan itu saya praktek tanpa di Botanogoro abis ngajar ya pulang di sini abis ngajar pulang jarang saya ni matamu kesekali ulama di luar mulang hubungan ke masyarakat tengah dukun kembaraan jodong arah jendara jendara segini buka toko bengpeng laris paham itu dari selamat sekali bersahaya tinggalkan ini ngonong-ngonikin baru selain aku yura duit buka toko dibuka pom di kira-kira istirahat ke bahaya ngonong semua yang lebih gua mau nge-buka walaupun nge-buka nge-buka musibnya buka toko benglaris istirahat sederhana suara khabadi wabawag ziwakaya lalu kayak lebih bawa luck sampai Oh itu ayo apa aku 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 kau di rembang itu ada kondok besar kawasan sandri itu kawasan bedan keputusan itu haplah akhir di sana nunggang pulau nunggang pulau kan pidato menikah sana itu kalian ya kalian seorang kiai yang jelas kalau calonmu nggak lagi lah mau itu aja panik dan itu anggur minggu gue jenek kiai-kiai ini pun persoan jenek raglip pidato tapi ini ke dapurun karena ini sudah keputusan para kiai aku kiai akan duduk keputusan kiai malah lucu aku kiai itu tidak masih duduk keputusan apa itu lagi tenang lagi aku kiai yang coba intimidasi keputusannya apa di kandangnya yang parah kiai mati-kiai yang mutusnya saya ada dikubah sendiri juga Sederhana bahwa akhirnya itu pula nuru ambun tidak di bang bangan kesewa mau pulak kelihatan ingin tetamu masih Tukutu terus nini dikaitkan ketiga terus wabun aja созvan Rigi masa betul di nyan turuti ketika itu ada itu Baudu aku menurut di gue, kita nasib ada maso hahaha itu aneh-aneh adu Om kan meragani aku dari Tukutu-Rombang ketika aku menurut di gue, ya aku akan nasib ada masanya karena aku menolong yang nyalogia Indonesia kapan-kapan kalian pengurus pondok saya itu bukan bapak kalau yang bakat bisa itu yang bakat ngalim yang statistik yang berdokumen kayak saya sudah begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh